langkah pertama kita ambil beberapa cabai lalu kita iris seperti ini ini aku tambahin cabai karena aku suka badai ya guys disini aku hanya memakai dua batang cabai ya guys lalu tiriskan ke tempat lain lanjut kita memotong tomat guys jadi kita ini mempersiapkan kondimen-kondimennya dulu ya guys jadi apa yang perlu dipotong aku potong-potong dahulu nanti tinggal masak tinggal cemplung-cemplungin jadi potong aja seperti ini terserah kalian disini aku memakai dua buah tomat sedang lalu tiriskan seperti ini di tempat sendiri nanti kita tinggal masuk masukin ketika masak lalu potong bawang putih aku pakai 5-6 bela dua seperti ini biar mudah tinggal kotak seperti ini setelah semuanya terkupas kulitnya lalu jincang atau chef-chef biasanya menyamakan chop 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 apa sih enggak arti lah kayak gitu loh pokoknya aduh guys seferen hata menangis melihat ini lalu kupas bawang bombay belah dua karena aku cuma mau pakai setengahnya seperti ini lalu iris seperti ini selamat menikmati aduh guys kali ini chef Arnold yang marah lalu tiriskan di tempat bawang putih tadi jadi nanti ini kita akan masak sama-sama ya guys oke selesai guys condimen-kondimennya untuk sausnya yang pertama ada bawang putih bawang bombay tomat dan cabai lalu ada pronas saus bolognese dan del monte saus tomat ada spaghetti la fonte ini nomor 10 seperti ini ada cornet kaleng daging sapi seperti ini oh iya guys ada air putih seperti ini pertama nyalakan kontor untuk pennya lalu kamu panasin panci yang kecil itu untuk merebus pastanya masukkan minyak goreng secukupnya cek apakah minyaknya sudah panas setelah minyaknya panas kamu bisa masukin bawang bombay dan bawang putihnya masukin semua ya guys masukin masukin lalu kamu tumis sampai tercium bau harum dan ada agak-agak warna coklat gitu ya guys setelah dirasa cukup sudah tercium harum wanginya dan berubah agak coklat lalu saatnya kita masukkan daging cornetnya guys daging cincang sapinya ini ya jangan lupa buka tutupnya wih keras ternyata guys agak susah ya masukkan masukkan aja semua masukkan masukkan aja semua aduk-aduk campur campur hingga rata hingga bawang bombay dan bawang putihnya menyatu dengan daging setelah kalian aduk secara merata jangan lupa kalian tambahin garam guys ini garam sama micin dua jubit aja ya satu dua micin sudah masuk saatnya kita masukkan saus pronas daging ayam ini ya guys gunting seperti ini dalamnya lalu kalian masukkan semua bau cornetnya sangat segar guys lalu aduk rata biar mereka tercampur menjadi satu lupa dengan air kita yang sudah mendidih lalu kalian persiapkan pastanya guys kita gunting lalu kita ambil pastanya masukkan pastanya ke air mendidih masukkan secara perlahan ya guys karena pasta ini masih kaku setelah terkena air dia akan menjadi lembut dan perlahan kalian masukkan jangan lupa tambahkan minyak biar pastanya nggak lengket setelah semua sausnya tercampur rata dengan daging lalu saatnya kita masukkan tomat segar agar pasta ini terasa fresh jangan lupa cabai terakhir agar saus ini agar terasa pedas sedikit guys tambahkan air aduk-aduk sampai tercampur rata aduk-aduk sampai tercampur rata aduk-aduk 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 Wow harum kornetnya kerasa banget guys Setelah agak mengental, matikan kompor karena ini sudah cukup Selamat menikmati 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 Spaghetti bolognese Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati